Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku, kita lanjutkan pendalaman materi pendidikan agama Islam Untuk yang ke-6 Seolah-olah yang ke-6 Baik, kita langsung share screen anak-anakku Kita lihat di layar Materi kita saat ini adalah tata cara mandi wajib Dalam hal ini Pak C akan sampaikan hal-hal yang disunahkan sekaligus yang menjadi wajib atau rukun Diawali dari niat Niat itu sebagai rukun Jadi jangan sampai mandi wajib tidak diniati Memang semua perbuatan itu diniati Tapi ini khusus Jika mau baca doanya ya boleh Doa niatnya Atau ya cukup Aku niat mandi wajib Untuk menghilangkan hadas besar Pakai bahasa Indonesia di dalam hati Boleh Ya Allah itu maha mengetahui apa yang ada di dalam dada kita Tidak usah berdebat Hanya masalah hal-hal yang terkadang membuat kita lemah Dalam Islam itu kita harus fleksibel Selama masih bisa dilaksanakan dan insya Allah Allah tahu niat kita Jangan gegeran hanya masalah niat Karena niat gak diucapkan saja Katanya Kurah sah Sah dan tidak sah itu Allah yang tahu Hati manusia itu yang tahu hanya Allah Orang lain itu Tidak boleh campur tangan Tidak boleh usil Dengan niat orang Jadi Kalau bisa dilafatkan silahkan Pakai bahasa Arab Kalau tidak bisa dilafatkan pakai bahasa Jawa Juga boleh Niat ingsun Hadus jinabat Menghilangi Khadas gede Kur'an Allah ta'ala Boleh Silahkan Yang penting niat Niat itu tulus dari hati yang paling dalam Lalu disunahkan Membersihkan najis yang melekat di badan Jadi Kita tahu Kalau maaf ya Misalnya anak perempuan sedang air dan sebagainya Pasti Najisnya itu masih melekat Itu dibersihkan dulu Kalau saran saya Ya mandi biasa dulu Mandi biasa dulu Niatnya untuk membersihkan najis yang melekat Kemudian Berwudu Ini juga sunnah Wudu Wudu Seperti wudu biasa Seperti kita Wudu mau sholat Baru yang berikutnya adalah Mengalirkan air ke seluruh tubuh Dari ujung rambut Sampai ujung kaki Kalau punya shower enak Langsung dikuyur dari atas Sampai ke bawah Itu tata cara Mandi wajib Di anak-anakku Simple sesimpel ini Jangan sampai diremehkan Karena kalau kita tidak mandi wajib Sholat-sholat kita bisa tidak sah Berikutnya Sarat menjadi imam sholat Yang pertama Jelas harus mengetahui Sarat dan rukun sholat Serta perkara-perkara Yang membatalkan sholat Intinya fikirnya harus mapan Ilmunya harus Bagus Ilmu agamanya Ilmu syariatnya Kalau dia tidak paham Tentang ilmunya Itu bahaya Seperti kisah Ada beberapa orang Sedang sholat jamaah Kemudian Yang satu itu Ngomong Itu seingat saya Ada temannya yang Mohon maaf ya Sarungnya Lalu ada satu yang ngomong Sarungmu suwek Terus sampingnya itu Nyinggol Eh Sholat kok ngomong Berasa Akhirnya ketiga-tiganya Sebenarnya tidak sah Nah imamnya juga Karena tidak paham ilmu Langsung noleh Eh Rame ya Gak sah Jadi akhirnya Batal sholat jamaahnya Itu karena sama-sama Tidak paham ilmu Tentang sholat Lalu fasih Dalam bacaan Al-Quran Dipilih imam yang Fasih bacaan Quran Paling luas Wawasan agamanya Dibanding yang lain Tentu Kalau ada ustad Yang dipinter Yang lain Tahu diri Biasanya Kalau wawasan agamanya Bagus itu ya Bacaan Qurannya Ya oke Kemudian syarat Rukun sholat Ya pasti paham Lalu Seorang laki-laki Ini Ini salah ya Maksudnya Perempuan tidak boleh Jadi imam Untuk semua orang Ada laki-laki Dan perempuan Tetapi Perempuan itu Boleh jadi imam Untuk Sesama perempuan Ini saya pertegas ya Dalam burung ini Maksudnya Perempuan itu Tidak boleh jadi imam Bagi Makmum yang ada Laki-lakinya Tapi kalau makmumnya Hanya perempuan Boleh Jadi imam Lalu tidak sedang Bermakmum kepada Orang lain Tentunya Imamnya Bebas Tidak Makmum Kepada Imam yang lain Terus Di belakangnya Ada makmumnya Laki Itu juga Tidak sah Baik Ini beberapa Syarat imam Lalu Hikmahnya Sholat Jum'at Ya Anak-anakku Yang laki-laki Jangan sampai Sholat Jum'at itu Sering Bermasalah Ya Terutama di sekolah Sudah datangnya Telat Kemudian Rame Nanti kalau Waktunya Wiritan Dulu pulangnya Ini contoh Beberapa Anak yang Mengabaikan Manfaat Sholat Apa saja Sebenarnya Satu Memberi kesempatan Umat muslim Agar bersosialisasi Satu sama lain Jadi memunculkan Persaudaraan Kaum muslimin Ya Persaudaraan Kaum muslimin Ya Dengan Sholat jumat itu Orang yang jarang ketemu Ya Bisa ketemu Orang yang jauh Bisa mendekat Ya Akhirnya muncul Oh Hai Pak Ahmad Rumahnya Di gang 1 Oh itu Pak Ibrahim Rumahnya Di gang 5 Itu Pak Fatil Di gang 12 Dan seterusnya Ya Jadi Persaudaraan Antara umat islam itu Semakin kokoh Lalu Mendatangkan Pahala yang sangat Besar Pahala yang Sangat besar Ini karena Sholat jumat itu Istimewa Ya Sholat itu Istimewa Bahkan nanti Kita mendapatkan Kemudahan Sholatnya cuma 2 saat Tetapi harus Mendengarkan Hudba Ini dihapus dosa Seminggu yang lalu Dan dosa Seminggu yang akan Datang Salah ketik ya Dating Datang maksudnya Dating lah Ngedit ya Mosok Sholat jumat Pacaran Betul itu ya Datang Bukan dating ya Ini Salah ketik Atau memang Ejaan di Laptopnya Sorry ya Maaf Salah ketik Jadi Kalau kita Sholat jumatnya Bener itu Dosa kita akan Diampuni Dosa Seminggu yang lalu Dan dosa Seminggu yang akan Datang Makanya Kalau sholat jumat itu Yang Serius ya Jangan Sholat jumatnya Buyona Berikutnya Memperbaiki Diri Dan Menambah Pengetahuan Agama Biasanya Imam Bukan biasanya Wajib Imam atau khotib Itu mengucapkan Ittaqullaha Ittaqullaha Hakkot Ukkotih Walatam Tuna Illa Waantum Muslimu Ya Bertakwalah Kamu kepada Allah Dan jangan Sekali-kali Kamu sekalian Meninggal dunia Kecuali Tetap Berpegang Teguh Dengan Ajaran Agama Allah Lalu Pengetahuannya Makin Tambah Sholat jumat Itu ada Khotbahnya Ini yang Kadang sering Dilupakan Oleh seluruh Jamaah Yang penting Teko Maringono Duduk Tidur Apa khotbahnya Seraru Pokok Teko Ini juga Enggak Betul Dalam Sholat Jumat Dengarkan Khotbah Karena ada Ilmu-ilmu Yang Bermanfaat Kemudian Setiap Langkah Yang Diambil Menuju Sholat Jumat Mendatangkan Pahal Kalau pakai Kendaraan Setiap Detikan Apa itu Seker Atau Apa Putaran Ban Itu ada Nilainya Misallah Semua Kebaikan itu Ada nilainya Di hadapan Saya Kira Oh Masih ada Saya Bentuk Kasih Sayang Allah Karena Terdiri Dari Dua Roka Kemudian Masih Ada Cara Sholat Saat Bepergian Bagi Musafir Dimungkinkan Ada Jamaah Takdim Jamaah Takdim Nanti Keterangannya Di bawah Jamaah Itu apa Takdim Itu apa Yang kedua Jamaah Takhir Jamaah Takhir Dari namanya Saja Sudah Jelas Kotim Itu artinya Dahulu Akhir Itu artinya Artinya Belakang Atau Terakhir Lalu ada Yang Jamaah Takdim Kosor Kalau Jamaah Takdim Dan Jamaah Takhir Tadi Sholatnya Itu lengkap Rokatnya Lengkap Jadi misalnya Duhur Empat Rokat Asar Empat Rokat Itu namanya Jamaah Takdim Atau Jamaah Takhir Jadi kalau misalnya Duhur Asar Dikerjakan waktu Duhur Dengan lengkap Rokatnya Lengkap Maka namanya Jamaah Takdim Kalau Duhur Dan Asar Dikerjakan waktu Asar Dan lengkap Namanya Jamaah Takhir Tapi kalau Jamaah Takdim Kosor Berarti Duhur Dan Asar Dijadikan Satu Di waktu Tuhur Rokatnya Disingkat Atau Diringkas Empat Menjadi Dua Jadi Yang Tidak Bisa Dikosor Itu Hanya Sholat Maghrib Ya Sholat Maghrib Kalau Sholat Subuh Tidak Masuk Bagian Dari Sholat Jamaah Jadi Dia Tidak Punya Pasangan Jadi Yang Berpasangan Itu Duhur Asar Maghrib Isak Itu Pasangannya Jadi Jangan Sampai Keliru Nanti Subuh Digandeng Duhur Asar Digandeng Maghrib Isak Digandeng Subuh Sampai Aku Duhur asar dikerjakan di waktu asar, terus rogbaatnya di ringkas. Empat menjadi dua. Cuman maghribnya tetap tiga. Jangan, Pak. Maghribnya dikosor sekalian, Pak. Satu setengah. Tidak bisa. Tidak ada aturannya. Nah, ini keterangannya. Jamaah itu artinya mengerjakan dua waktu sholat dalam satu waktu. Tadi sudah saya terangkan ya. Duhur asar dikerjakan di waktu duhur. Namanya jamaah takdim. Jika lengkap. Duhur asar dikerjakan di waktu asar. Namanya jamaah takhir. Rokatnya empat-empat. Lengkap. Jamaah takdim kosor. Duhur asar dikerjakan di waktu duhur. Rokatnya lengkap. Lengkap. Eh, sorry, maaf. Disingkat. Diringkas. Dua-dua. Duhurnya dua, asarnya dua. Begitu juga jamaah takhir. Duhur asar dikerjakan waktu asar. Rokatnya dua. Nah, itu takdim. Takdim itu pada waktu awal. Takhir pada waktu akhir. Jadi kalau solat duhur dikerjakan waktu asar dikerjakan waktu duhur. Namanya jamaah takdim. Solat duhur dan asar dikerjakan waktu asar. Namanya jamaah takhir. Nah, itu namanya takdim dan takhir. Ini mohon maaf salah ketik yang atas pakai Ki, yang bapak pakai K. Tapi maksudnya takdim. Kosor itu meringkas empat rokaat menjadi dua rokaat. Jadi demikian anak-anakku. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Semoga sukses selalu buat anak-anakku. Terima kasih. Nasru minallah wafatul karib, bapak siril mu'minin. Wallahul mu'afiq ila akwami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.